Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 61 Pada hikmah nomor 61 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan La amala arja lilqabuli min amalin yahibu anka syuhuduhu Wayahtakiru indaka wujuduhu Tidak ada amal kebaikan yang lebih dapat diharapkan Diterima daripada amal yang kamu samar melihatnya Serta dianggap remeh terwujudnya menurut kamu Kaum muslimin rahimahumullah Singkatnya begini Ketika ada yang tanya Amal apakah yang paling mungkin diterima oleh Allah SWT Maka jawabannya salah satunya adalah Amal yang menurut kita paling remeh Paling kecil Sehingga kita tidak menganggapnya penting Mungkin ilustrasi sederhananya begini Ketika sedekah itu boleh sedikit Boleh sedang, boleh banyak Maka ketika kita sedekah sedikit Misalnya seribu rupiah Kita masukkan uang seribu rupiah Ke dalam kotak amal masjid Kita itu kayaknya hatinya pelong ikhlas Tidak kepikiran lagi Kalau kita sudah berinfark seribu rupiah Kenapa? Karena memang seribu Ngapain diingat-ingat Berbeda ketika kita mungkin Bagi sebagian orang tentu ya Berinfark bersedekah seratus ribu Atau sejuta Setelah kita masukkan mungkin masih keingat Tadi saya tuh Sedekah infark seratus ribu rupiah Atau satu juta rupiah Beda Kalau yang satu sudah lost Karena Allah SWT Yang satu masih keingat-ingat Lalu yang kedua Misalnya Kalau orang bersedekah itu seribu rupiah Sudah Yaitu tidak ada keinginan Untuk pamer kepada orang lain Ngapain orang seribu rupiah Dipamerkan Beda cerita Kalau yang kita sedekah satu juta misalnya Kayaknya kepengingin Kita cerita kepada orang lain Supaya orang lain tahu Kalau kita ini termasuk orang soleh Yang mau bersedekah Misalnya Sehingga sedekah yang kecil itu Lebih berpotensi ikhlas Dan lebih berpotensi bebas dari Ria Dan lebih berpotensi bebas dari sum'ah Oleh karena itu Berpotensi lebih mulus Amalnya karena lebih mulus Maka dia potensi untuk diterima oleh Allah SWT Salah tentu lebih besar Lalu Suhud Melihat Menyaksikan Tentu banyak Artinya Banyak cara pandangnya Salah satu cara pandangnya Misalnya ketika kita beramal Apapun amalnya Seperti tadi yang dicontohkan sedekah Ketika kita berinfak Bersedekah Maka seseorang itu Memandang Bahwa yang menggerakkan dia Yang memerintahkan dia Untuk bersedekah siapa? Allah SWT Lalu harta yang disuruh disedekahkan Harta siapa? Harta Allah SWT Lalu bagaimana cara Mensedekahkannya Dengan cara-cara yang sudah ditentukan Allah SWT Lalu kepada siapa harta tersebut Harus diinfakkan tentu Kepada asnaf-asnaf yang sudah ditentukan Allah SWT Dengan kata lain Dari awal sampai akhir Yang dilihat Tuh orang yang berinfak Allah lagi Dengan Allah Untuk Allah Billah Lillah Kira-kira begitu Itu namanya Makom syuhud Dia sudah tidak melihat lagi Berbeda Kalau orang yang makomnya Belum syuhud Dia melihat Oh Ini harta saya 100 ribu Mau saya infakkan Dengan cara saya Kepada siapa? Kepada teman-teman saya Supaya apa? Supaya nanti saya dapat Ujian Dan lain-lain Sama-sama perbuatannya secara lahir Sama-sama Memindahkan uang 100 ribu rupiah Dari kantong saku kita Kepada Kantong saku orang lain Tetapi ada dua Cara pandang Yang pertama Dengan cara pandang Syuhud Seperti itu Karena Allah Yang kedua Dengan cara pandang Diri kita sendiri Nah Cara pandang pertama itu Yang dari Allah Oleh Allah Untuk Allah itu Tentu potensi Untuk diterimanya Lebih besar Daripada Dengan cara pandang Diri sendiri Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watum alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafal minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton